Jawa ku Nusantara Ku macam baikku Merah putihku Jawa ku Nusantara Ku sampaikan selalu Salam Rahayu Selamat datang di channel Mojopait Lelono Salam sejarah, salam budaya, salam pelusukan Lelono Kali ini saya pelusukan bersama Kang Ega Dari komunitas Mojopait Study Club Melusukan di area pemagaman Makasihnya di Keputaran Putarujo, Pojokarto Kita menjumpai sebuah batu patok yang bersimbol gendawan dana Ini ada sebuah matahari Dan ini bulan Ini payung Dan ini ular Membeli tongkat Dan dua telapak kaki Ini amerta Mungkin dari Kang Ega sendiri ada tambahan Buat penjelasan Dari simbol gendawan dana ini Silahkan Keputaran Assalamualaikum Ya Allah Kupur Faina InsyaAllah Waalaikumsalam Salam sejahtera kepada Alikubur InsyaAllah Dalam waktu dekat maupun lama Kita akan menyusul juga Di makam umum Ada sebuah nisan Yang terbuat dari patok Berlencana Girindrawardana Di Arana Wijaya Antara lain patok tersebut Bersimbol matahari Bulan Payung Buat Telapak kaki Kenbi Dan tongkat Sebagaimana Prasasti Petak Dan Prasasti Njiyu Tahun 1486 Nama saya Dijelaskan bahwasannya Simbol ini merupakan Simbol magis Dari Maharshi Barat Wajat Yang merupakan Ayah dari Maharshi Drona Ini merupakan Yang diadopsi Menjadi Lencana Girindrawardana Di Arana Wijaya Ini merupakan Patok Tanah Sima Perdikan Yaitu Tanah Nanugrah Dari Sri Maharaja Girindrawardana Di Arana Wijaya Kepada Brahmana Brahmaraja Gangga Dara Yang telah berjasa Brahmana ini Membantu Raja Menduduki Tahta Majapahit Tahun 1486 Merupakan Tahun-tahun Akhir Abad ke-15 ini Posisi Pulau Jawa Menduduki Posisi yang sangat penting Karena berkembangnya Agama Islam Di pesisir utara Jawa Seperti di Surabaya Ngerse Tuban Lamongan Maupun Dempak Banten Dan Cirebon Tetapi di pedalaman Jawa ini Kita mendapati Dengan berita Prasati Tralepur ini Masih menganut Agama Hindu dan Buddha Dalam Prasati Njiyu Dijelaskan Bahwasannya Majapai Dan pedalaman ini Masih kental Dengan nuansa Agama Hindu Budanya Seorang Brahma Raja Ganggadara Telah hafal Catur Weda Paraga Itu Weda yang keempat Antara lain Rik Weda Sama Weda Yajur Weda Dan Atarwa Weda Serta kitab Apas Tambah Sutra Dan Barat Wajah Sutra Digirindrawardhana Menduduki posisi Yang sangat penting Karena dikeluarkan Tahun 1486 Telah menyangkal Sebagaimana Sumber tradisi Yang mengatakan Majapahit Teruntuh tahun 1478 Dalam kedudukan Raja-Raja Majapahit Juga memberitakan Pemberitaan yang sangat penting Jika di sumber tradisi Bahwasannya Majapahit Berakhir pada masa Brawijaya Kertabumi Tahun 1478 Tetapi dalam Prasasti Trelokya Furi Ternyata Masih ada Tiga Raja Yang bergelar Girindrawardhana Yaitu Girindrawardhana Dia Suraprabawa Girindrawardhana Diawijaya Kusuma Dan Girindrawardhana Diahrana Wijaya Pemberian dari Prasasti Pertak Bahwasannya Sri Brahma Raja Ganggadara itu Mendapatkan Tanah Pertak Selain itu juga Dalam Prasasti Terailokya Puri Ternyata ada Tujuh Tanah Anugrah Sri Brahma Raja Ganggadara Antara lain Pertak Sawak Talasan Pung Batu Terailokya Puri Dan Pengampulan Dalam Prasasti Pertak Dikatakan bahwasannya Sang Brahma Raja Ganggadara Duk Ayun-ayunan Dalam Waning Majapahit Telah membantu Raja Menduduki Tata Majapahit Yang berperang Dengan Majapahit Ini kemudian Diterjemahkan Dalam Prasasti Trailokya Puri Ternyata Batara yang Dibantu oleh Sri Brahma Raja Ganggadara Berkedudukan di Dahanapura Atau Kota Daha Kediri Siapa Batara Dahanapura Tidak lain adalah Batara Girindrawardhana Dia Suraprabawa Ayah dari Girindrawardhana Dia Rana Wijaya Sangat aneh Dan informasi Dibusukan hari ini Semoga Bermanfaat Dan penampak Mampasan Jangan lupa Subscribe Like Comment Di channel Youtube Majapahit Stadi Rahayu 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 Sampai